Seluruh nulusan terbaik dipaksa jadi guru, gajinya 30 juta, setuju gak? Saya, Benar Jawa Tengah, akan mengambil sumpah atau janji kepada saudara-saudara Sebagai pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sekarang semuanya, ikutilah kata-kata saya Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Yang belum makan siang, angkat tangan? Belum? Saya juga belum Kelihatan kan saya pucat, rambut saya sambil putih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, namo budaya, rahayu Bapak Ibu yang sangat saya hormati Saya menyampaikan selamat Atas pelantikan ini Hampir tiap hari WA saya berdering Pak, nasib kami bagaimana Pak? Begitu Saya juga tanya Nah, nasibku yuk bi Ternyata setelah saya tanya Nasib apain? Ada yang menunggu pelantikan jabatan Ada yang menunggu P3K Nasibnya gak jelas-jelas Dua ini sebenarnya sudah lama Saya sedikit beruntung Sedikit beruntung Karena saya pernah di DPR Pernah di Komisi 2 Dan pernah ngurus masalah ini Jadi kalau nanti orang mau bertanya Jawabannya A sampai Z Insya Allah saya bisa jawab Jadi Alhamdulillah pada hari ini Kita bisa bertemu dan melantik Tapi di luar sana Yang minta masih banyak Semakin dicatat Semakin bertambah Jadi Bapak, Ibu Teman-teman Bentuk Masih banyak yang Harus kita selesaikan Dan teman-teman yang sudah mendapatkan itu Saya titik betul Berikan adikasi yang terbaik Untuk bangsa dan negara Bapak, Ibu Saya dan Pak Walgub ini Mencoba mengawal dari awal Betul-betul Bagaimana agar kawan-kawan Ini bisa berperas dengan baik BKD kita minta Teman-teman ini Yang duduk di sebelah kanan saya Dari OBD ini Semua coba membantu Tentu di sektornya masing-masing Dan pada saat itu juga Kita bicara komunikasi Kepada seluruh pihak Bahkan seluruh presiden Beberapa yang lalu Saya ketemu dengan Menteri Pendaya gunaan Aparatur Negara Menpan RT Beliau sampaikan kepada saya Pak Gu Soal pendataan bagaimana Bahkan pada saat beliau jadi Menteri Beberapa data dikembalikan Untuk kita koreksi Saya sudah kaget-kaget Sampai orang itu Ngondok-ngondok Kenapa? Apa iya kita ini Aparatur Yang tidak bisa dipercaya Sehingga data pun harus dikoreksi Berkali-kali Ini Koreksi kritik Atau auto kritik Untuk diri kita sendiri Bapak Ibu Alhamdulillah Saya tanya sama BKD saya Saya tanya sama Dina saya Alhamdulillah Pak Di Jawa Tengah Yang provinsi Tidak terlalu banyak Koreksinya Tidak terlalu banyak Maka dari itulah Kita sangat hati-hati Betul sekarang Untuk bisa Membereskan persoalan-persoalan ini Maka dari itu Pada Bapak Ibu Yang pejabat fungsional Tadi di lantai Selamat bekerja Yang PNS B3K Tentu Samad Ucapannya selamat bekerja Saya bisa merasakan Tangisnya Getaranya Ngempetnya Nesu-nesunya Sudah saya rasakan sebuahnya Ada yang Wendelih pol-polan Sambil di no WA saya Serasa naging hutan Tapi saya bisa membayangkan Ketika saya berada Di daerah-daerah ujung Kita hanya di Jawa Tengah Di Indonesia Dedikasi Bapak Ibu Yang waktu itu Belum beres Soal B3K-nya Kerjanya tidak kalah Dengan yang PNS Tidak kalah Maka yang PNS Saya kasih motivasi juga Jangan juga kalah Maka bersainglah Dalam pelayanan publik yang baik Itu tolong betul-betul Dijaga Bapak Ibu Tolong betul-betul dijaga Maka saya sampaikan dulu kepada Pak Presiden Secara langsung Pak Kalau mau diangkat Jadi Dari Oma saya dulu minta Kalau mau diangkat Tiga Profesi Satu guru Dua Tenaga kesehatan Atau yang ada di sekitar Kesehatan Dan yang ketiga penyuluh Karena ini Betul-betul Hari ini kita butuh banyak sekali Guru Mulai kelihatan Karena Rasio-rasio kita Sekolah dengan jumlah penduduk Di beberapa tempat Dari khusus Yang sudah mulai masuk SMB-SMA Naik SD-nya beberapa kurang Maka mari kita coba Switching beberapa sekolah Agar kemudian bisa dimanfaatkan Untuk level lebih tinggi Itu Bapak Ibu Bahkan pada saat PPP dilakukan Kita jadi tahu Dengan zonasi Oh Ternyata Beberapa daerah itu Gak ada sekolahannya Kalau Dilihat dari jarak Ilokomen Cip Itu Maka akhirnya kita cek Binas Bidang Kasa yang minta Cek satu-satu Kalau memang kita harus Buat sekolah Buat sekolah sekarang Maka mesti direview Dari guru-guru yang ada Agar kita bisa Atur ulang Ya Bapak Ibu Teman-teman yang menjadi Kepala sekolah Kemarin setelah Beberapa kita lantik Ada juga ya Pak Ganjor Bukan saya Dilantiknya jangan jauh-jauh Jadi Bapak Ibu Mereka sampaikan kepada saya Waktu tanda tangan Menjadi PNS Waktu tanda tangan Jadi P3K Itu selalu saya tanya Apakah saudara Siap ditempatkan Di seluruh wilayah Jawa Tengah Kira-kira jawabannya apa Jawa Tengah Pantes yang sedidik Kira-kira jawabannya apa Tanda separuh Kira-kira jawabannya apa Jawa Tengah Dari sobo Tenanan Pak Ganjor rumah saya disini Kok saya jadikan kepala sekolah disana Jawabannya satu Sampaian promo Ngomongnya digeser Ya promo Pak Eh biasanya kalau promo itu mau Biasanya Dua Jarinya siap Saya itu siap Pak Tapi kejauhan Emang paling pinter Baik Bu Maka saya titik Berapa hal Titik pertama Yang selalu tidak pernah bosan Saya baca adalah Fakta integritas Tanda tangan ini Pak Gubernur Paling murah moco Sorry ya Baca ini Pak ingetin ya Bapak Ibu ya Oke ya friend ya Ingetin bro Pertama Bapak Ibu Sudah taken Saya titik Tantangan kita ke depan itu Ngurusi Bonus demografi Anak-anak kita Mesti pinter Tadi yang terakhir Tadi guru bahasa Inggris Tak kasih Saya salah ini Guru bahasa Inggris Boleh gak Anda membuat sistem Mencari satu sistem Anak yang bersekolah Di Jawa Tengah Begitu lulus sekolah SMA SMK Dari HD Sampai sana Dia fluent in English Tantangan ini Ini tantangan Dulu pernah saya tanya Cepat Seminggu yang paling mengerong Jampak Yowes Sekalang Friday in English Setiap Jumat berbahasa Inggris Umpama Atau satu pilihan Bahasa lain asing Bahasa Arab Bule Bahasa Tiongkok Gak apa-apa Bahasa Korea Banyak yang suka K-pop Bule Satu aja Tapi minimal bahasa internasional Wah Seminggu hanya dua ancak Gak mungkin Saya aja gak bisa Apa yang mungkin disampaikan Kemudian bagaimana kita upgrade Upskill Upskilling ini Kemudian agar Bapak Ibu Bisa meningkatkan kualitas Bapak Ibu Kalau bonus demografi ini Tidak kita kelola dengan baik Lewat besok cita-cita 2045 Jadi Negara maju Ratus tahun kita hebat Gak Nah itu kita hanya butuh Waktu 13 tahun Pendidikan menurut saya Menjadi nomor satu Paling penting Maka saya kemarin Ngobrol-ngobrol Mulai berpikir juga ya Kalau lulusan-lulusan terbaik Curuh Dipaksa jadi guru gimana Setuju gak Lulusan-lulusan terbaik Dari perguruan tinggi Dipaksa jadi guru Setuju gak Alah Sudah rasa-rasa Coba-coba Takwale ya Seluruh lulusan terbaik Dipaksa jadi guru Ganjinya 30 juta Setuju gak Aku sebatin Yang onongkone Mesti banter Rata-rata yang kuliah Urusan-urusan terbaik Pengennya ya BUMN Di perusahaan Jadi PMS Tapi tidak guru Kalau mereka jadi guru Terbayangkan Maka orang akan Ngantri Untuk jadi guru 2 juta sekian Sesuai dengan UMK Yang lebih baik sih Daripada tidak UMK Dulu waktu Sebelum masuk ke Jawa Tengah kan Pajangku penuh penderitaan Alah ini yang mudah Berapa 200 ribu pak 300 ribu pak Wah begitu masuk Jawatan Lumayan pak saya Sekarang itu Ikut UMK Kecuali Semarang Kota Mau ya Kira-kira gitu Saya bayang Kalau kemudian Yang terbaik-terbaik Ini kita kasih Gaji ya Nainnya itu tadi 20 juta Paling tidak Rasa keplok-keplok Lagi Lagi itu Ngitungan Tapi saya membayangkan Kalau gaji guru Mulai masuk Sudahlah Mulai sejuta Nanti naik Sekian 20 juta Berikutnya 25 30 juta Itu guru Sudahlah Orang ojek Enggak jadi reseller Enggak nasih kursus-kursus Enggak jualan LKS Eh Biasanya bukan guru Ya, 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 ya Iya, ya Udah gini-gini Udah bagus Enggak jualan Seragam Atas nama Koperasi Marin saja Diprotes Loh Gak protes Dari PGRI Kemarin ke saya Pak Gubernur Ini kejem Aman Ini gak ada Penghutan Jadinya infak Kamian Dbw ketawa Sudahlah Urusan gitu Serahkan pada kita Maka komite itu Kita ajarakan Oke Kamu boleh mencari Sumber dana Tapi sudah ada syaratnya Di permending food Ya, Bu Ya Jangan Pak Beri rokok Dari maaf Kusat rokok Alkohol Dan sebagainya Boleh Buka alumni Buka CSR Jangan Jangan Membebani Murid Sama wali Murid Ini kemauan Pesan Ngulok Oke ya Oke Kali ini Yang tidak Tepuk tangan Berarti Melakukan itu Itu Tantangan kita Kedepan itu Bonus demografi Ini Kita mesti konsen Betul Menyiapkan Anak-anak Mohon maaf Tanpa mengurangi Rasa format saya Untuk teman-teman Babel khusus yang guru Babel khusus yang non-SMK SMK ini menjadi penting Kita butuh Mencetak skill Labor Banyak sekali Tantangan kita itu Bapak Ibu Bahkan kemarin Kita ngobrol Dengan banyak orang Kita pun bisa Mengekspor Tenaga kerja Yang terampil Sudah lah Lakukan itu Ada banyak Yang kita lakukan Untuk menciptakan Lapangan kerja Maka di tengah Kondisi seperti itu Ini penting Apa ini integritasnya Tak bacakan Satu Setia dan taat Kepada NKRI Dan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Pantiman Tujuh Pegang itu Tidak ada yang lain Pikirkan itu Jangan pikirkan Yang di luar Dua Tidak bergabung Atau Berafiliasi Dengan kelompok Organisasi Yang mempunyai Ideologi Bertentangan Dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dan Undang-Undang Dasar Pantiman Oke Suaranya Seperti orang Sudah makan Tiga Tidak akan Melakukan Tindakan Atau Perbuatan Yang bertentangan Dengan Etika Kesusilaan Kesusilaan Dan norma-norma Yang berlaku Di masyarakat Dan agama Ini penting Saya itu sedih Bapak Ibu Kemarin itu Hari Anak Nasional Mendengarkan Suara Anak-anak Itu Bangga Terharu Yang sedih Bangga Pak Saya bisa Coding Pak Saya juara Kemarin Lomba-lomba Olympiade Pak Saya Aplik Hitam Bangga Dong Pak Kenapa Kenapa Harus ada Kekerasan Pada Anak-anak Apalagi Kekerasan Seksual Yang terjadi Di sekolah Gerantes Anak-anak Kita Pak Kenapa Kenapa Selalu Tidak Mendapatkan Tempat Yang Aman Dan Nyaman Untuk Kami Tunggu Kembang Gregel Ini suara Anak-anak Zaman Disini Kekerasan Kekerasan Kalau Kekerasan Kekerasan Di Breaks Lagi Tidak Draw Saya SMA Rambutnya Gondrong SMA Biasanya Nakal-nakali Kecuali Saya Bara Percaya Jadi Kalau Rambutnya Kena kerah Itu Kepala Sekolah Saya Tiap Hari Jaman 6 Dari Sekolah Dari Pintu Satu-satu Salim Rambutnya Bap Belas Rambutnya Bap Begitu Gondrong Kekerasi Nesai Bunting Nanti Dirapikan Di rumah Gitu Nanti Pas Di sekolah Ditugasi Guru Suruh Ngerjakan Di papan Nulis Ya Cukurannya Itu Well Diketawain Untuk Menyakit Akhirnya Kemudian Disitu Contoh Hukum Suruh Nulis Berkali-kali Zaman Dulu Zaman Sekarang Gak Ada Layaknya Itu Itulah Dunia Perkembangan Apalagi Teknologi Pendidikan Yang Luar Biasa Tapi Bagaimana Etika Coba Kita Betul-betul Bisa Dididik Didapatkan Oleh Bapak Ibu Guru yang Hebat Yang Hebat Kalau Sampai Sekarang Saya Lihat Guru Mendidik Anaknya Dengan Keras Untuk Tujuan-Tujuan Disiplin Kalau Saya Perhatikan Oke Satu Contoh Saya Gak Bapak Makanya Kadang-kadang Kalau Ada Yang Cuma Sedikit Dipentak Mau Ngadak Bapak Ibu Gurunya Disini Tak Bila Soal Itu Cuma Kayak Gila Gubernur Bisa Kan Pusat Tuk Tangannya Goro-goro Pintar Yorawa Pate Oh Malah Dari Gubernur Itu Karena Dididik Disiplin Dan Kita Hormat Sekali Sama Guru Itu Gak Bapak Ibu Karena Ada Kekerasan Apalagi Seksual Terhadap Anak Anak Kita Berperan Suara Proaktif Dalam Pencegahan Praktek Nah Ini Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Tingin Betul Ibu Jaga Integritas Layani Dengan Baik Mungkin Korupsinya Tidak Tapi Kolusi Atau Nepotisme Contohnya PPDB Kemarin Itu Para Dinasa Berat Badannya Turun Turun Sepotit Nepotis Kolusi Tapi Bila Enggak Tetap Aja Dikasih Perhatian Dijelaskan Satu-satu Nanti Pokoknya Teman-teman Dinas Bedankah Kemarin Jelaskan Satu persatu Itu cara Kita Mengedukasi Kalau dipaksa Enggak Sudah Paksa Nganceng Mengsui Gubernur Lawanlah Gubernurnya Jangan Kepala Dinas Agar Kemudian Apa Semua Dalam Keter Tiba Ada Marah Marah Nganceng Sangar Dek Pokoknya Segera Melaporkan Pada Pihak Berwajib Apabila Mengetahui Ada Indikasi KKM Dan Tidak Akan Melakukan Tindakan Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Kedudukan Jabatan Penugasan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Suap Atau Gratifikasi Alkisah Bapak Ibu Akhir Saya Ceritakan Ini Suatu Ketika Ini Pernah Saya Ceritakan Suatu Ketika Saya Ambil Rapot Saya Diam Pak Gubernur Mau duluan Ya Oh Enggak Saya Sudah Saya Hitung Saya Nomor Tujuh Jadi Saya Harus Nomor Tujuh Satu Pesan Saya Mengedukasi Terus Ngambil Rapot Satu Satu Tanda 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 Beberapa Orang Di Depan Saya Itu Setiap Datang Ngambil Rapot Itu Bawa Oleh Oleh Sambil Berikutnya Bawa lagi Burunya Juga Asik Kita Tidak Tau Isinya Tapi Mungkin Tradisi Itu Harus Segera Dihentikan Untuk Menjaga Beberapa Yang Kecil Kecil Inilah Yang Kata Datang Mendorong Kita Tertarik Untuk Bisa Mendapatkan Sesuatu Dan Berharap Saya Sebagai Alumni Dari Beberapa Sekolah Sekolah H.D. Sampai Perguruan Sampai Dari Ini Masih Dikasih Kabar Sama Teman Teman Sekolah Kuliah Dulu Saya Ketua Alumni Jadi Saya Mendapatkan Masukan Oh Ada Dosen Kita Sekarang Mohon Maaf ya Perlu Kita Tengok Karena Kondisi Kita Tengok Ada Mas Ganjar Guru Kita Waktu SMA Kemarin Anu Oh Keburuan Kelopo Keburuan Kelopo Itu Bocor Bocor Karena Angin Kita Masih Kita Gerakan Atau Guru Saya SD Saya Masih Inget Dan Tidak Pernah Lupa Setiap Open House Beliau Sampai Sekarang Masih Datang Namanya Pak Wagio Enggak Pernah Lupa Ceritakan Sama Beliau Pak Mohon Maaf Pak Wagio Jenengan Itu Dulu Pernah Diisukan Ada Yang Mengaku Putra Panjenengan Menyedihkan Bahasanya Gini Pak Gajal Mohon Doanya Untuk Bapak Pak Wagio Sudah Meninggalkan Kita Semua Ini Di rumah Sakit Dan Biayanya Tinggi Kami Gak Bisa Bayar Guru Kuopi Sat Seperu Ini Guru Saya Innalilai Terus Saya kirim Sudah Rasa Coba Dicek Tolong Dikirim Karangan Bunga Besok Saya Tak Tasi Untung Saya Suruh Men Cek Tolong Dicek Saya Ceritakan Sama Beliau Sama Beliau Gede Gede Panjang Yus Pak Wagio Sampai Gitu Ada Saja Orang Yang Memanfaatkan Itu Dan Ini Adalah Cara Kita Menghorma Cara Kita Menghorma Kepada Bapak Itu Guru Kita Yang Dicek Yang Jelai Si Senengnya Menghukum Baga Itu Diceknya Pelit Senengnya Dengan IPR Gak Oke Banget Marah Rai Saturu Tapi Berkat Itu Semua Sebenarnya Kita Menjadi Pintar Kita Menjadi Disibit Dan Begitu Terasa Kalau Orang Bisa Merasakan Berdiri Di Podium Karena Bapak Ibu Guru Tentu Juga Banyak Dari Kesehatan Tadi Ada Dari Pustakawan Yang Lain Pak 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 Cangco Ceritanya Gudok Pak Kura Disindum Jolar Ati Kenapa Ini saya Sampaikan Karena Mari kita Lakukan Itu Jaga Integritas Layani Customer Kita Dengan Baik Dan Customer Kita Adalah Rakyat Bapak Tidak Bapak Ibu Saya Dengan Pak Wak Kira Kira Sampai Tanggal 5 September Masih Ada Sedikit Waktu Dan Saya Masih Akan Berkeliling Siapa Tahu Saya Akan Mampir Ketempat Panjendengan Dan Tertemu Panjendengan Mudah-mudahan Kita Akan Mendapatkan Energi Baru Karena Hadirnya Panjendengan Dan Mudah-mudahan SK Ini Menjadi Manfaat Buat Panjendengan Semua Selamat Bekerja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi